Dari lahir, minat keren, dari lahir, minat keren Gue keci, 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 gue keci Ada papa-papa muda, istrinya lagi hamil, istrinya anak lagi Terus kamu deg-degan enggak? Iya deg-degan banget kan Kamu udah latihan belum, latihan apa, kayak ganti popong, latihan apa, beres-beres kamar Kamu udah latihan bangun, enggak tidur-tidur malam, karena nanti kalau punya baikan enggak tidur-tidur malam Katanya sih, mohon kan bilang, kamu enggak perlu mikirin itu enggak apa-apa Yang penting kamu cari aja uang yang banyak ya Iya benar, istri yang smart, istri yang smart ya Kamu cantik ya, tambah cantik ya Tambah cantik, tambah besar gitu mukanya Tambah dewasa Kamu manain dong gimana ya, rasanya menjadi aboji 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 itu ayah di bahasa Aboji Aboji Darada Lagu lama Enggak, 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 enggak percaya sih Maksudnya saya, saya pikir kan mau nikah umur 35-40-an waktu dulu kan Sekarang udah jadi papa Banyak umur bilang, gara-gara hamil saya nikah, hamil di luar nikah dulu baru saya nikah Itu enggak, saya memang laki-laki sehat kan Kalau ini masih jadi pupuk Iya, alhamdulillah kan Dia enggak, enggak nikah hamil-hamil di luar nikah, dia nikah di luar rumah kan ya Iya, nikah di luar rumah Wow Para Endors-Endors silahkan ya Endors ya Eh, tapi serius, udah langsung dibikin Itu ide siapa? Ide-nya waktu itu Mua yang bikin Terus, Beb, ini ya, punya baby kita Terus saya bingung namanya Aimi apa sih Ini bahasa apa, bahasa luar negeri apa gitu Artinya apa? Udah cari nama, itu nama baby-nya nanti Enggak, itu bahasa nickname-nya aja Oh, yang seronnya Tapi nama aslinya lagi dibikin Loh, kamu enggak boleh tahu juga? Katanya kalau saya tahu, sial katanya Wow Dirahasiain dulu Emang gitu? Soalnya saya suka ngomong kan Oh, iya, katanya kan enggak boleh dikasih dulu namanya Mulunnya kayak mulut cewek gitu kan Oh, gitu Oh, iya, iya, iya Mulunnya enggak kayak cewek, enggak bisa laku Jadi dirahasiain Tapi semoga nanti kalau lahir enggak langsung ini Enggak, kamu nanti lihat aja kalau dia udah gede enggak gitu juga kan ya Kalau itu enggak boleh ya Apa yang paling bikin kamu narufis tentang mau punya anak ini sekarang? Kan ini anak cewek Iya Oh, saya kan ingat masa lalu saya Saya pernah apa yang berbuat kepada cewek-cewek Oh my God Berat, berat ini Enggak berat-berat Enggak berat-berat Enggak berat-berat Itu yang saya agak takut Oh Kalau dia nanti punya pacar Takutnya enggak rela gitu Oh, kalau dia punya pacar Kamu jadi ayah yang galak Jangan-jangan nanti Anaknya ada yang datang telpon Jangan-jangan dikirim anjing doberman ke rumah gitu ya Enggak, enggak, enggak Enggak anjingnya Saya datang sendiri Oh, enggak anjingnya Coba latihan jadi seorang ayah ya Kalau misalnya anaknya sudah berusia 3 tahun, 4 tahun Biasanya anaknya mulai nanya hal-hal yang aneh-aneh Kita dengar jawaban sang ayah seperti apa Ingat ya, ke anak itu enggak boleh bohong, enggak boleh ngibur Kita harus jawab apa-apa adanya Supaya mereka jadi anak yang pintar dan cerdas, oke? Pertanyaan pertama dari anak, silahkan kita dengarkan Kalau burung bisa terbang jauh, dia bisa terbang ke bulan ya? Bisa enggak? Burungnya bisa terbang jauh, tapi karena ongkosnya kurang, enggak bisa ke bulan Oh Bisanya cuma sampai di atas langit Kalau sampai tepat, berapa ongkosnya? Bisa tepat Tergantung naik apa ya? Tergantung naik apa Oke, oke Pertanyaan berikutnya Pertanyaannya aneh-aneh Iya, anak saya ceritakan Kapan sih di rumah akan turun salju? Nah, kapan di rumah akan turun salju? Rumah mana? Rumahnya di Jakarta kan? Iya, rumah Jakarta, nanti kita ke Korea dulu ya Oh iya Oh iya, benar-benar Iya, kalau di Jakarta tidak ada musim salju ya Ada musim duren Ini musim duren Sama musim... Ada musim pelakor juga banyak Oh musim pelakor Kemana musim pelakor ya? Oke, kita dengarkan pertanyaan berikutnya Kenapa orang-orang suka bilang takut hantu? Emang hantu itu siapa? Dia jahat ya? Hantu itu bentuknya pas apa-apa maksudnya papa lagi marah itu bentuknya hantu gitu Papa pentingnya kayak hantu? Hmm, jadi kalau saya marah kan kayak monster Anak saya bilang gitu, apa ini baik, tapi kalau marah kesetan Kayak gimana sih, kayak gimana sih? Coba ini anaknya, ini anaknya Ngomong bahasa Korea Oh udah nyebelin dia Belum apa-apa, Teng? Belum ngomong udah nyebelin ya? Apa-apa, mau handphone apa? Handphone? Iya, apa? Nilai kamu berapa? Tujuh lima apa? Tujuh lima, gundulmu tujuh lima minta handphone Oh gitu, gundulmu tujuh lima minta handphone Digundulin bibirnya Oke, satu lagi pertanyaan, ini serem ya kalau marah ya Gundul, gundul Kenapa mama bibirnya suka dimerah-merahin? Papa bibirnya nggak dimerahin juga kayak mama? Kenapa? Karena mama merah-merahin baru papa mau gitu Tapi kalau papa merah-merahin, mama nggak mau Kalau papa merah-merahin itu bahaya Kalau papa merah-merahin bahaya Ya udah lumayan, bagus lah Pertanyaannya oke Suka ngomongin lah sama istri Nanti kita punya anak segini, segini, segini gitu 3, 4, 5, 20 Setelah ini langsung ya kita bikin gitu Dia bilang Lain kali kamu yang hamil ya katanya Iya dong Itu kan nggak mungkin Iya kamu juga abis ini Blojo langsung mau hamil lagi gitu kan Capek dong Iya, capek ya? Iya, beliin tas dulu setahun Beliin tas ajak liburan Beli sepatu, sayang-sayang Pijet-pijet tiap hari Baru bikin anak lagi Sekarang masih kurang kali ya Iya Saya uang saku aja nggak ada Dikasih dia semua? Kepeninya ke dia Pinter banget Ideal Emang harus begitu Laki-laki nggak usah megang apa-apa Laki-laki cukup megang tangan isi dan kerja keras Itu aja oke? Makanya suaminya Titi mukanya kusam ya Makanya suaminya kusam disini Terima kasih Sehat terus ya Semoga anak kamu lahir sehat juga Salam buat istri Kamu juga sukses terus Dan kalian juga Semoga yang Ada yang hamil? Oh belum Masih kuliah Semoga kuliahnya lancar Selamat pagi Terima kasih Terima kasih telah menonton